Dia lurus di tengah, dia continue, wasadidu, karibu, wasadidu, continue dan tepat pada sasaran. Jangan terbelok, jangan menyeleweng, jangan terombang ambing dengan macam-macam adanya aliran-aliran yang sudah disinyalir oleh Nabi kita, yaitu berapa jumlahnya? 73. Itu saya kira wajar. Bukan berarti, loh kenapa umat Islam harus berbeda-beda, harus 73. Justru di sini, ujiannya itu di sini. Continue dan nolah-nolah, terus jalan. Nah ini baru manusia yang paripurna. Harus diuji, Islam pun tidak cukup, hanya diberi satu jalan, mulus. Tidak usah payah-payah, kasih jalan 73 macam katanya Nabi. Islam hitung besok, ada 7 malam, 73, tapi yang selamanya cuma satu. Duh, kita ini disuruh cari yang satu ini. Nah, jadi kita harus waspadat. Kok ada ajaran ngaku Islam, kok ngini? Kok ngajak tukaran, tok? Kok ngajak maiz duwong, tok? Ini apa ya Islam, tak?